Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dengan NPM 218110024 Saya berasal dari Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi Universitas Islam Riau Dalam kesempatan kali ini Saya akan membawakan video saya Yang berjudul Berpikir Dalam melakukan kegiatan sehari-hari Kita pastinya tak lepas dari kegiatan berpikir Sadar atau tidak Secara otomatis kita berpikir terhadap hal-hal yang terjadi Baik berpikir akan suatu gagasan maupun suatu tindakan Jelas, kegiatan berpikir tidak dapat dipisahkan dari eksistensi kita sebagai manusia Lihat saja contoh kecilnya seperti ketika kita berbicara Kita cenderung memikirkan apa yang akan kita utarakan atau bicarakan Ketika kita membaca, kita akan membayangkan apa yang kita baca dalam pikiran kita Atau ketika kita sedang bermedia sosial Kita juga berpikir akan siapa atau konten apa yang akan kita nikmati untuk dikonsumsi Apa sih berpikir itu? Terus bagaimana proses berpikir terjadi? Lalu macam-macam berpikir apa-apa saja Juga apa-apa saja hambatan dalam berpikir Pengertian berpikir Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu Lalu menurut Vincent Ruggerio Ia mengartikan bahwa berpikir Sebagai gejala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah Membuat keputusan atau memenuhi keinginan untuk memahami Menurut Solso, berpikir adalah proses di mana representasi mental Baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks Atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah Lalu menurut Edward de Bono Ia mengartikan berpikir sebagai suatu keterampilan untuk mendaya gunakan kecerdasan berdasarkan pengalaman Jadi setelah kita mendengar beberapa pengertian berpikir menurut para ahli Bisa kita rangkum kegiatan berpikir adalah aktivitas mental Yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah Membuat keputusan atau memenuhi keinginan untuk memahami Singkatnya, berpikir adalah pencarian jawaban sebuah pencapaian makna Dalam kegiatan berpikir, terdapat tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui Sehingga proses tersebut dikatakan sebagai bentuk kegiatan berpikir Proses-proses yang dilalui selama berpikir meliputi 1. Pembentukan pengertian Yang mana kita menganalisis ciri-ciri suatu objek Lalu membanding-bandingkan ciri-ciri tertentu Lalu menyisikan atau membuang ciri-ciri tertentu Sehingga mengetahui ciri khas sesuatu 2. Pembentukan pendapat Yaitu menggabungkan atau menguraikan beberapa pengertian Sehingga terjadi tanda khas suatu masalah 3. Pembentukan keputusan Yaitu menggabungkan pendapat-pendapat Lalu keempat, pembentukan kesimpulan Yaitu menggabungkan keputusan yang telah diperoleh Sehingga membentuk suatu kesimpulan Berpikir sebagai proses mental meliputi beberapa kategori Floyd L. Ruch pada tahun 1967 Menyebutkan ada tiga macam berpikir realistik Yaitu berpikir reduktif, induktif, dan evaluatif 1. Berpikir reduktif Berpikir reduktif merupakan proses penalaran yang bertolak dari proposisi yang sudah ada Menuju proposisi baru yang berbentuk kesimpulan Dalam berpikir reduktif, menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu Untuk seterusnya dihubungkan ke dalam bagian-bagian yang khusus 2. Berpikir induktif Berpikir evaluatif Berpikir evaluatif adalah berpikir kritis Yaitu menilai baik buruknya tepat atau tidaknya suatu gagasan Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi gagasan Namun kita menilainya menurut kriteria tertentu Selain tiga kategori yang dikemukakan Floyd L. Ruch Ada dua keterampilan berpikir tinggi Yang dikemukakan oleh Johnson Yaitu berpikir kritis dan berpikir kreatif Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas Yang digunakan dalam kegiatan mental Seperti memecahkan masalah Mengambil keputusan Membujuk Menganalisis Dan melakukan penelitian ilmiah Sedangkan berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pikiran yang dilatih Dengan memperhatikan intuisi Menghidupkan imajinasi Mengungkapkan pikiran-pikiran yang baru Membuka sudut pandang yang menakjubkan Dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga Berpikir kreatif adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia Menemukan kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah Dimana penekanannya adalah pada kuantitas Ketepat gunaan Dan keragaman jawaban Pada proses berpikir kreatif Meliputi beberapa tahapan Tahapan-tahapan tersebut Antara lain Satu, persiapan Dua, inkubasi Tiga, iluminasi Empat, evaluasi Dan lima, revisi Proses berpikir kreatif tidak datang dalam sendirinya Tapi lebih merupakan dari hasil dari latihan-latihan Yang dikembangkan dalam keseharian Untuk mencapai proses berpikir kreatif Terdapat beberapa hambatan Untuk mengembangkan berpikir kreatif Dalam upaya memecahkan masalah Dapat dilakukan dengan cara Menanggulanginya secara langsung Dan yang kedua adalah dengan menyadari Pengaruh-pengaruh yang menghambat proses pemecahan masalah Untuk kemudian menyingkirkannya Dan akhirnya Meniadakan hambatan-hambatan tersebut Jadi yang utama adalah menyadari hal-hal apa yang menghambat diri kita sendiri Untuk menciptakan ide-ide baru Hambatan-hambatan kira-kira ada enam Yaitu satu Hambatan yang dibuat sendiri Seringkali kita menafirkan apa yang kita lihat Sesuai dengan peraturan-peraturan kaku Setelah mendarah daging dalam diri kita Hal ini menjadikan kita tidak fleksibel dalam berpikir Sehingga kita tidak dapat melihat kemungkinan-kemungkinan penyelesaian lainnya Kita terpaku pada satu jawaban Karena pandangan kita sendiri Dua Hambatan untuk tidak berusaha menantang kenyataan Terlalu sering kita menerima saja hal-hal yang kita lihat Tanpa berusaha memeriksa apakah benar cari kita melihatnya Atau tanpa mempersoalkan mengapa demikian Kita cenderung mengembangkan pola berpikir nomatif Sesuai dengan standar yang ada Terkadang hal-hal inilah yang menyebabkan terhambatnya kreatifitas Tiga Hambatan mencari jawaban tunggal dan tepat Kita seringkali terbelenggu dengan anggapan bahwa Satu persoalan hanya memiliki satu jawaban tunggal yang tepat Oleh karena itu Kita cenderung memberikan satu jawaban yang paling lazim Atau memberikan jawaban yang kita perkirakan diinginkan oleh si penanya Lalu hambatan berikutnya Hambatan karena kelaziman Hambatan karena kelaziman terjadi karena kita sudah terbiasa untuk memberikan jawaban yang paling lazim Yang memberikan oleh kebanyakan orang yaitu jawaban konvensional Banyak orang yang tidak berani memberikan jawaban orisinil Yang lain daripada yang lain atau yang tidak lazim Karena takut dianggap aneh oleh orang lain Lima Hambatan untuk memberi penilaian terlalu cepat Orang yang berpikir terlalu analitis Sering cenderung terlalu cepat memberikan penilaian Enam Hambatan Takut dianggap bodoh Banyak orang tidak mampu mewujudkan atau mengaktualisasikan potensi kreatifnya Oleh karena mereka cukup Memiliki keberanian Untuk memukakan idenya Karena takut dianggap bodoh oleh orang lain Baiklah sekian video saya Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa like, komen, subscribe ya Terima kasih telah menonton